Kami gak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, begono, dan sebagainya. Kemudian, kita bicara hukum lagi, Pak. Masalah LHA diekspos ke publik, itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca, Pak. Gak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan. Satu diksi katapun gak boleh keluar. Ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari. Tapi saya tidak ngancem Ivan. Saya tidak ngancem Pak Mapud. Saya hanya mengingatkan, apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa gak apa-apa. Pak JB mengatakan, kita ini datang juga sudah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di ITO. Iya kan? Kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Kalau harus begini, apa boleh buat? Bayangin, Prof. Prof punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya. Iya kan? Gak ada yang sempurna, kita ini. Saya sudah lama juga jadi pengacara, dan persidangan di tempatnya Prof juga. Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak pernah mau ngancem-ngancem, Pak. Nah, saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi, Pak. Saya minta Prof, kayak tadi bicara, ini anggota DPR yang Markus mana, periode yang lalu. Ya, gak apa-apa, berarti periode yang lalu saya. Saya keberatan. Nanti saya bilang, saya akan keberatan periode yang lalu, kita Markus. Kalau Pak Beni gak keberatan, gak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa, emang ada Markus. Ya, gak apa-apa kalau saya keberatan. Dulu. Gak apa-apa, entah dulu jangan dibantah, sebentar. Ini kita bicara akurasi. Saya interupsi. Gak, sebentar-sebentar. Nah, ini ada undang-undang ini. Iya, sebentar-sebentar. Saya interupsi. Gak, sebentar saya ngomong dulu. Gak, saya interupsi. Gak, saya ngomong dulu. Dulu, entah-dulu. Nama saya disebut. Tolong nama saya disebut di depan. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar-sebentar. Di sini, interupsi boleh. Manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya disebut. Iya, iya, entah dulu ya. Bukan, Pak. Tolong. Nanti diklarifikasi aja. Dekatkan undang-undang ini. Makanya dengerin. Kan saya bilang, Pak Beni. Nama saya disebut. Iya, mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus. Kan bukan saya nulis, Pak. Kecuali, bukan-bukan. Kecuali kalau nama saya tidak disebut. Mohon, Pak Kedua. Oke, sekarang gini. Soal itu, Pak. Dalam aturan tatib. Ini Bening apa ini? Silakan, Pak Beni kalau mau interupsi, Pak. Apa ini, Pak Beni? Ya. Saya tidak membantah apa yang Anda katakan. Tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Sebetulnya, saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi Kedua MK, Hakim MK selama beliau masuk BUI. Jangan dong. Selalu, kalau begitu kita katakan Hakim MK juga calon. Pak Mahfud juga calon. Jangan dong. Jaga mertabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas. Kalau ngomong dosa semua, jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arteria bisa klarifikasi dengan Pak Beni secara langsung di sini. Supaya tidak ada... Makanya Ketua, Ketua dengerin. Ini seirama ini. Iya, iya, iya. Makanya supaya interaksinya jangan akhirnya personal-personal anggota yang merasa... Oke, terima kasih. Enggak, enggak. Itu lain-lain nanti-nanti kita jelasin. Silahkan Pak Arteria. Pak Rony pahami alur pembicaraan, Pak Rony. Iya.